Yo halo bro-bro semua, back again sama gue disini, bro gama, bro ganteng maksimal Channel ini bukan ngomongin gimana caranya lo bisa jadi seganteng Chris Hemsworth Atau Zen Malik, atau Aliando, atau Feral Brahmasta, atau Anang Hermansyah No, it's not, mereka ganteng But ganteng maksimal punya arti yang lain Ganteng maksimal itu adalah saat dimana lo udah memaksimalkan semua potensial lo punya Naikin nilai lo Dari misalnya sekarang lalu 4, kita naikin ke 6 dengan cara grooming Biar lo good looking, kita naikin lagi ke 8 Dengan menjadi high value male, yang berdikari Yang gak bergantung sama orang lain, yang gak selalu menggantar cewek doang Dan pastinya yang punya purpose in life That's my friend, that's gama, ganteng maksimal Gue sangat setuju kalau dibilang hidup adalah pilihan Ya karena setiap hari kita bangun tidur, kita dihadapkan dengan banyak pilihan dan kemungkinan Lo bisa milih mau tidur lagi, mau kerja, mau olahraga, mau coli juga bisa Mau coba stay di comfort zone, atau mau break your limit Well, it's all about choice, it's all up to you bro Namun ya perlu lo ingat, semua pilihan lo hari ini bakal punya konsekuensi di masa depan Krusialnya makna life is a choice Terdapat di salah satu adegan di film Matrix Dan akhirnya di scene legenda ini muncullah fenomena pop culture Tentang pengambilan keputusan dalam hidup Fenomena red pill and blue pill Ini yang bakal kita bahas di video kali ini So, which one are you bro? The red pill atau the blue pill? So, which one are you bro? Tahun 99 ada film Matrix yang main Kine Reeves Dia jadi Neo Neo ini dikasih pilihan sama Morpheus Untuk pilih blue pill atau red pill Yang masing-masing ada konsekuensinya Kalau dia pilih red pill Itu artinya dia bakal tau tentang kebenaran dunia Matrix Dan dia harus fight with the rebellions Kalau dia pilih blue pill Ya dia bakal bangun dari mimpinya Dan yaudah hidup seakan-akan bias aja Dia gak akan tau kalau dia itu lagi dibudakin lah So, in the end Neo pilih the red pill Dan dia mulai petualangannya dan siap memikul konsekuensinya Ini scene yang bisa dikaitin ke fenomena di kehidupan nyata Karena red pill, blue pill ini disimpulkan sebagai pilihan seseorang Saat bertindak gitu Red pill ini melambangkan lo itu step up from your life Untuk keluar dari comfort zone Dan memperjuangkan sesuatu gitu Sementara blue pill ya ini lebih ke orang ignoran Yang emang mau stay di comfort zone dan gak berani ngambil resiko Ya intinya blue pill ini emang kecenderungan sifat alaminya manusia Siapapun, gue, lo, atau siapapun Gak ada yang kecenderungannya red pill Gak ada orang yang suka resiko Emang pasti kecenderungannya blue pill semua Kalau gak ada paksaan nih, gak ada pressure Kita gak bakal bisa up the game gitu loh Nah punya purpose itu bikin lo punya pressure dari sendiri Karena itu membuat lo jadi ada target gitu loh Kalau lo gak ada target, gak ada mimpi, ya lo gak ada pressure Lo gak akan pernah bisa upgrade, lo gak akan pernah bisa up the game Sama kayak di kantor pun, kalau gak ada pressure ya Lo bakal jadi begitu-begitu aja Gak akan berubah Pertanyaannya sebenarnya gini Apakah seseorang bisa tumbuh dengan maksimal Dengan selalu menjadi blue pill Dengan selalu berada di comfort zone Menghindari resiko Ya gak bisa Kalau lo mau tau kelebihan lo mau mengekspor diri lo Lo harus jadi red pill Lo harus coba keluar dari comfort zone Step up your game Dan ini bakal ngebuat lo bisa merasakan ya Yang namanya gagal dan menang Sekarang gue mau cerita sedikit soal kenapa gue kuliah di sasar Cinaui Nah ini bener-bener turning point kehidupan gue dari seorang blue pill sejati Jadi seorang red pill gitu Waktu SMP Gue pernah post di instagram Gue itu raja game Gue main game namanya Sian Gue orang yang hebat di game itu Karena level gue tinggi Gue sangat dipandang ID gue keren Tapi kehidupan nyata ya gue cuma loser aja Temen gue dikit SMP Dan gue juga sering disengin gitu Gue SMP di Jaksel Dan akhirnya karena gue sering disengin Gue pindah SMA ke region lain Ke Jaktim Jarang-jarang ada orang pindah Jaksel ke Jaktim Yaitu gue doang Karena gue takut temen-temen gue Ngesengin gue lagi di SMA Dan di Jaktim ya Orangnya lebih baik-baik Gak ada yang ngesengin Cuma tetap aja gue juga gak punya temen Karena ya emang gue gak terlalu bisa berteman gitu kan So gue introvert lah But di SMA ya Sedikit better karena gak ada yang ngesengin Tapi tetap ya blue pill-blue pill aja Gitu-gitu aja hidup gue Sampai akhirnya gue lulus SMA Dan gue punya mimpi pengen masuk sasar Cinaui Karena gue selalu suka main game-game Cina Game Sian itu kan game Cina tuh Gue pengen mempelajari kebudayaan Cina itulah Cuman ya karena gue si blue pill ini Gak pernah belajar Ya akhirnya gagal dong Masuk SBM PTN mau ke UI Ya gak bakal bisa lah Kalau gak belajar Akhirnya karena gagal Gue gak mungkin nganggur Karena gue malu tuh Daripada gak kuliah Takut dikira pada Su Ya akhirnya gue pilih kuliah yang deket rumah Gue masuk kampus Namanya Tessakti STMT Transport Gue ambil jutaan logistik Gue ambil kampus itu karena Deket rumah gue bener-bener blue pill banget ya Kuliah karena deket rumah gitu Kedua karena jurusannya manajemen So ya keluarga gue bilang bahwa Kalau manajemen bakal lebih aman kehidupan Karena semua perusahaan pasti bakal butuh manajemen Dan waktu gue mau masuk sasar pun Kaman ditentang sih Karena sasar mau jadi apa kan Mau jadi guru gitu dibilangnya Kan bingung gitu Akhirnya gue masuk ke si STMT ini Dan gue tetap gak bisa lupa sama mimpi gue gitu Mimpi gue masuk sasar Cinaui Itu udah mimpi gue Akhirnya tahun kedua gue coba lagi Cuman karena ya nyobanya pun Nyoba-nyoba setengah hati Dalam hati gak Gak all out Cuman nyoba doang gak belajar Akhirnya gagal lagi tahun kedua Tahun ketiga Terjadi hal yang bener-bener Ngerubah hidup gue Sampai sekarang Momen monumental hidup gue Tahun kedua kuliah Gue itu kena TBC Karena semua temen gue di STMT ini ngerokok Gue nya gak ngerokok Tapi gue gak pernah berani ngecek Ke dokter waktu awal-awal Masih baru sakit Karena gue takut Ya lagi-lagi blue pill Gue takut ngecek Dan akhirnya ketawa gue sakit apa gitu Gue takut kan Dengan gue pendem aja gitu Akhirnya gue ke dokter terpaksa Karena udah batuk darah Udah banyak flag di paru-paru gue Paru-paru gue udah tutup putih-putih semua lah intinya Ya gue kaget Untuk gue ke dokter Ternyata gue udah batuk darah gitu Dan semua orang di rumah gue pun Udah agak jijik sama gue Udah mulai fisikal desain sama gue Karena gue batuk darah setiap malam Bangun jam 2 pagi buat batuk doang Gelas pun mulai dipisahin Dan wajar Karena ya siapa yang gak jijik Sama yang kena TBC Karena udah TBC nya parah Gue harus treatment disuntik Setiap hari selama sebulan Terus gue mesti minum obat Setiap hari gak boleh miss selama 9 bulan Kalo miss gue mesti ngulang Parah itu bener-bener bikin gue depresi banget So gue mulai mikir aneh-aneh bahwa Wah gila gue bakal Mampus nih gue pikir Gila udah dari kecil Hidup begini-gini aja Temen sedikit Mampusnya cepet juga lagi Dan akhirnya disitu gue mikir Kalo emang gue bakalan Segera modar gitu Gue mesti ngelakuin satu hal yang bener-bener Dari dulu pengen gue lakuin Ya mimpi gue Sasar Cinawi Akhirnya gue putusin buat Ngelakuin hal yang dari dulu pengen gue lakuin Berhenti kuliah dari STMT Meskipun semua keluarga gue menentang Karena gue udah spend banyak duit Buat bayar kuliah Dan mereka bilang Kalo lo keluar yaudah Kita gak mau bayarin lagi Dan lo yaudah gak usah kuliah Oh iya lah urus diri sendiri gitu Akhirnya gue pikir Yaudah lah Gue modar-modar juga nih Gak ke TBC Daripada gue terus jadi blue pill Gue pikir Dan selalu minta pendapat Kalo mau ngelakuin sesuatu Selalu mikirin pendapat orang Kenapa gak sekarang gue coba Untuk menjadi red pill Sekali aja Walaupun gagal Yaudah nothing tulus Toh modar-modar juga Udah sakit parah juga Kan gue pikir Akhirnya gue Tanggal 21 November 2012 Itu bener-bener momen Paling monumental di hidup gue Gue keluar dari kampus gue Meskipun semua orang gak setuju Dan itu pertama kalinya gue tuh rebel Pertama kalinya gue keluar dari comfort zone gue Akhirnya gue keluar Gue daftar nomor fikri Bimbel lah Setahun Dan Ya sambil TBC gue masih belajar Karena emang gue cinta banget Sama purpose gue itu Mau masuk UI Sasa Cina Gue belajar gila-gilaan Terewat gue pun bagus terus Meskipun gue gak pernah Dapet prestasi Tapi ternyata gue pintar juga Kalo gue mau belajar Ternyata Gue baru tau itu Akhirnya gue tes Bulan Mei Atau April Gue lupa Akhirnya gue berhasil Sambil TBC pun gue berhasil Ngalain banyak orang Juni diumumin bahwa Ternyata gue berhasil masuk UI Yang selama ini Gak pernah gue bayangin Bahwa gue bisa Semua orang di rumah gue Kaget Bahwa gue berhasil masuk UI Gila Disitulah gue punya bukti Pertama kali dalam video gue Bahwa gue itu orang hebat Gue itu gila gitu loh Gue itu keren Pelajarannya adalah Sebenernya Kalo sekarang Lo ngerasa diri lo itu sampah Lo ngerasa lo itu goblok Lo value male Lo yu atau apapun Sebenernya itu cuman Dipikiran lo aja Lo cuma butuh Satu dua kemenangan Untuk membuktikan Bahwa lo itu hebat Lo cuma butuh Satu dua kali goal Untuk tau bahwa lo itu ya Hebat Lo bisa jadi orang yang Ambil keputusan Karena selama ini Lo gak punya bukti kemenangan Lo selalu mikir lo bakal gagal Itu yang ngebuat lo takut Untuk step out From your comfort zone gitu Dan masuk UI Merupakan momen penting Dalam hidup gue Karena gue bener-bener bangga banget Sama diri gue Gue over proud masuk UI Karena emang Malu juga ya Kayak cringe banget itu Gue pake jaket UI Di stasiun Setiap hari Selama dua tahun Karena gue bangga banget masuk UI Gue berasa setiap gue Ngincikin kaki gue di UI Gue bener-bener lagi Kayak jalan-jalan ke luar negeri Kayak wow ini Out of reach gue gitu Dan gue bener-bener super proud Sejak saat itu gue menjadi redpill sejati Dimana gue berani ngambil resiko Dan gue gak butuh izin dari orang Minta pendapat Gue minta pendapat dari orang But izin no Ini kehidupan gue Gue mau ngelakuin apapun yang gue lakukan gitu loh Menjadi redpill Bukan menjadi pemain judi Pemain judi itu Kebanyakan yang gak ada hitung-hitungan Yang masang togel aja gitu loh Gak ada ilmunya But menjadi redpill Lo itu Ngambil resiko dihitung Kira-kira bisa berhasil apa enggak Gak mungkin jadi redpill Lo bilang lo mau lompat dari gedung Mau terbang Ya pasti gagal gitu kan Jangan dicoba Tapi kalo tadi Gue pengen masuk UI Dan gue rasa gue punya peluang Kalo gue belajar Gue punya peluang 10% berhasil Ya let's do it Even if I fail I die as a legend A legend for myself Karena gue udah nyoba gitu loh Dan sejak saat UI itu Gue masih selalu begitu Gue selalu jadi restaker Beneran gitu Waktu itu gue punya kontak bukan 20 jt gitu ya Terus gue pikir Ini 20 juta mau diapain ya Kalo beli motor Motor keren dulu Dapat saatnya FU lah Lumayan buat teketin cewek Gue pikir karena gue belum pernah pacaran But enggak Eh kita jadi redpill lagi Akhirnya gue coba bisnis Gak ada background Gue coba bisnis Namanya Mr. Brewok Yang sekarang gue punya Itu menurut 20 juta Gagal pun gue pikir Ya udah Gagal pun ya udahlah Toh gue juga dari nol Dari gak ada apa-apa Toh gue juga udah masuk UI Gue pikir Udah gak ada hal yang bisa Ngebuat gue jadi sedih Karena gue udah dapet hal terbaik Yang pernah gue pengen Masuk UI gitu loh waktu itu So ya Gue coba bisnis Dan berhasil Mr. Brewok Sampai sekarang Dan akhirnya gue berhasil Wujudnya mimpi gue bisa ke Cina Karena gue dari dulu Pengen banget ke Cina Itu kenapa gue masuk Sosok Cina UI Gue udah punya uang Gue bisa beli tiket pesawat ke Cina Gue pergi ke Cina 2016 Pertama kali gue Jalan-jalan gitu Gue gak pernah nyangka Dalam induk gue bisa naik pesawat Luar negeri Tapi berhasil Dan setelah itu pun Gue bisnisnya berkembang Punya uang Gue bisa pergi Selain ke Cina pun Gue pernah ke tempat-tempat lain Gue bisa ke Jepang Gue bisa ke Australia Gue bisa ke UK Gue bisa nonton Chelsea Gue bisa ke banyak tempat Gue pernah ke India Gue pernah ke sana sini Ya karena itu semua hasil dari Red Pill Berani ngambil resiko Sekalipun banyak yang bilang Waktu gue mau jual Mr. Brawok Di rumah gue pun pada bilang Kayak Hah aneh banget Jualan obat Brawok Gak jelas Jualan apa nih Jualan online Online masih belum terlalu besar waktu itu 2015 Tapi ya gue lakuin aja Dengan cara I don't give a damn Sama dapet orang lain Dan gue pikir Ya ini hidup hidup gue Mau gue ngambil resiko Ya ini resiko-resiko gue Bukan resiko orang lain So ya Untungnya berhasil Pernah gagal gak jadi Red Pill Pasti pernah juga Banyak keputusan gue yang salah Akhirnya bikin gue rugi Segala macem Dalam bisnis juga Karena gue Menjadi Red Pill Yang jarang ngitung So kalo jadi Red Pill Harus ngitung Ngitung-ngitung resiko gitu loh Itu kenapa sekarang Gue lagi lanjutin S2 Management ya Supaya gue bisa Kalo jadi Red Pill Di bisnis tuh Ada hitungannya Gak gambling gitu loh Jangan sampe Gak jadi Red Pill Banget Tapi jadi gak pernah mikir gitu Asal berani aja Jadi main judi Bukan ngitung-ngitung resiko Itu namanya Jadi main judi So lo mesti punya knowledge Dan lo bisa ngitung Tentang peluang lo berhasil Itu sebesar apa sebenernya Gue gak pernah menyesalkan Gue kena TBC Karena TBC itu Ngebuat gue jadi Red Pill gitu Itu merupakan faktor eksternal Dimana Maksa gue buat berubah Buat step out From my comfort zone Karena ya gue diburu Dengan waktu gue Gue mikir ya Gue bakal mampu sini So gue Nyoba Karena terpaksa waktu itu Lo yang gak punya pressure Harus nemuin pressure lo Yaitu purpose Karena without pressure Lo gak bakal bisa up the game Pasti Pengalaman gue Berkata demikian Ya gue udah umur 27 Gak tua Tapi gue udah Lumayan makan asam garam lah Dan gue ya Mensyukuri apapun yang terjadi Di kehidupan gue sebelumnya Saat dimana gue gak punya temen Saat dimana gue sendiri sengin Saat dimana gue kena TBC Itu semua Happen for a reason gitu Itu semua Terjadi yang membentuk gue sekarang So ya Gue bener-bener seneng banget Bisa ngejalanin Perjalanan itu gitu Nah sekarang ngomongin dunia dating nih Ya di dunia dating pun Red pill, blue pill ini juga Cocok gitu As a high value male Lo harus jadi red pill Lo gak boleh denial Lo gak boleh hidup dalam ilusi Banyak cowok-cowok blue pill Yang selalu mikir bahwa One day Dia bakal dapetin prinses Yang tulus sama dia But red pill tau bahwa Gak ada prinses Prinses hanya ada Kalau lo udah jadi prince charming Kalau lo cuma pangeran kodok Lo gak bakal pernah dapetin prinses Jangan ngimpi Lo itu hidup dalam ilusi Red pill Berani denger yang namanya Bitter truth Nyataan pahit Kalau emang lo sampai Ya lo gak akan dapet yang keren gitu Chance nya tuh One in fucking million gitu Lo gak mungkin Kalau lo mau jadi Dapetin prinses Ya lo jadi red pill dulu gitu Lo perbaikan diri lo Gak hidup dalam ilusi terus Gak berhayal terus Berani nyoba sesuatu Kalau lo blue pill Lo ditolak sama cewek Lo dikacangin sama STOan lo Lo tetep bakal ngejar dia Karena lo mikir One day dia bakal suka sama lo But red pill tau Fucking red pill tau bahwa Kalau lo udah ditolak Ya lo gak bakal diterima So tinggalin Cari yang lain Benerin dulu diri lo Baru kejar orang lain Yang sesuai sama lo Red pill juga bukan dewa sebenernya Banyak minusnya juga pasti Minusnya dalam arti Kadang red pill jadi koki Kadang juga red pill Salah sampai keputusan Karena terlalu pede Ya itu part of the process Gak apa-apa ya Dia omong orang gak ada yang perfect Itu kenapa lo gak boleh ngidolain orang Terlalu mendewakan orang Itu gak boleh Karena orang gak ada yang selalu perfect Dan selalu berhasil Gak ada Idolakan diri sendiri Gak usah mendewakan orang So ya itu sih Itu sih yang selalu gue tanamin Dalam hidup gue Gue suka CR CR menginspirasi gue Hard worknya Buat biasa Tetapi ya idola gue ya Baru gamal Idola gue ya diri gue sendiri Lo juga harus kayak gitu Idola lo ya diri lo sendiri Karena ya siapa yang mau ngidolain lo Selain lo sendiri Dan menjadi blue pill Itu menurut gue Bentuk tidak mengidolakan diri sendiri Karena kalau lo mau jadi idola Buat diri lo ya Proof the impossible Dan lo butuh 1-2 kemenangan Lo bakal jadi legend Buat diri lo sendiri Dunia dating ini menurut gue Merupakan dunia yang paling Ya paling aman lah Kalau gagal Gak ada masalahnya gagal di dating Gak bodo amat gitu kan Gak ngaruh ke kehidupan lo Tapi gagal di dunia personal Di dunia kerja Itu lebih worse Itu lebih Berefek ke kehidupan Kedepannya gitu loh Coba jadi high value male dulu gitu loh Jangan mikirin cewek mulu Punya purpose Segala macem Dan yang kedepannya Kalau lo udah punya bukti lo itu hebat Lo bakal berani Untuk selalu ngambil resiko Lagi-lagi Ini semua pilihan hidup Gak ada yang Salah Gak ada yang bener Ya ini terserah lo Ini kan konsekuensinya ke kehidupan lo juga Gue gak bilang harus jadi red pill No Itu pilihan Gue Gue pilih jadi red pill Karena gue udah merasakan Nikmatnya gitu Lo mau jadi blue pill juga gak salah Sukses Berhasil atau enggak Itu kan matter of perspective Siapa yang ngeliat Kalau sukses lo itu Menurut lo ya Begitu udah sukses Ya gak apa-apa juga gitu So Gak ada yang bener Gak ada yang salah Dan ini pilihan hidup lo Kesimpulannya sebenernya Takut akan gagal ini Merupakan alasan terbesar Orang gak mau ngambil resiko Buat masalahnya orang itu ya In the end dalam hidupnya Harus ngambil resiko Gak ada jalan lain Buat sampai ke sukses Buat nge-upgrade game lo Buat nge-upgrade diri lo Ya selain Take the risk Join the game But in the game You must know Ada menang ada kalah So kalah juga gak apa-apa Jadikan pelajaran Sebenernya orang yang suka Hindarin resiko ini Kebanyakan berpikir tentang Gagalnya dibanding berhasilnya gitu Di internet Orang sering ngomongin Namanya Law of attraction Gue juga gak terlalu paham Tapi intinya Yang gue dapet adalah Kalau lo berpikir yang baik-baik Yang baik bakal dateng ke lo Ini sama kayak dalam agama aja Kalau lo berpersangka baik ke Tuhan Ya Tuhan bakal ngasih lo yang baik Kalau lo berpersangka buruk ke Tuhan Ya Tuhan bakal ngasih yang buruk gitu Ya maka dari itu ya Sekarang Pilihan di tangan lo Be a red pill or a blue pill ya It's your choice But yang paling sedih adalah Orang yang mati penasaran Pas udah tua Sadar bahwa dia gak pernah nyoba apapun Menurut gue itu sih orang yang paling sedih gitu Karena ya Lo mengecewakan diri sendiri Lo gak Die as a legend Well That's all I can tell in this video Thank you for watching And last yang mau gue omongin Kalau lo mau mengidolakan seseorang Ya itu harusnya diri sendiri Bukan selebgram Bukan youtuber Bukan artis Atau siapapun Mereka cukup jadi inspirasi lo aja Fokusin energi lo Ya ke diri lo sendiri Gak bakal ada yang bisa bantuin lo Selain diri sendiri Lo yang paling powerful buat diri lo Masih makan terus potensi lo Salam gamal Salam high value meal Ciao Gak bakal ada yang bisa bantuin lo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!